Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sangkrok ngopi Hai orang takon-takon singgulih Hai kondisi saman Hai aku buka semua Hai santai lu gitu ya ngopi ngaji dan dengar ngopili aku ngaji dengar ngajib ngopi dia lah pikir ngopi 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 ya yuk Hai jeneng ngobrolan gitu maksudnya kelaro karena kelarwannya bener-bener ya kadang ya akan kelarwannya daripada bumi tapi Hai ojono tuh samono nak kelarwannya tolong saudara-saudara atau rekan-rekan di kritik atau disarankan komennya tapi yuk lagi subscribe ya kalau di like ya di subscribe subscribe manu mas kan kari aku pribadi kan opo yu 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 sekolah bintu semua sholat tentang sholat Hai sopan seluruh ngetik nunggu menjarahnya gue yuk kurang gitu masukul lagi Hai Oke nanti-nanti bodoh tapi sholatwi penggawaian yang dilakoni oleh genjaran karena sholat itu termasuk kewajiban tapi jangan berharap kalau sholat terus pengertiannya aku nak sholat mesti kok rezeki ini mesti lancar menjami berharap seperti itu sholat itu kewajiban kita kepada sang pencinta artinya mewasipan kita untuk matang sholat dan rezeki itu kewajiban Gwisda Allah terhadap kita mengaringi rezeki mengaringi pepati terus mengaringi jodoh Gwisda Allah yang berkehendak bukan berharap kalau sholat itu pasti rezeki ini lancar itu yang ada lain sebagainya embel-embelnya jangan karena sholat itu adalah suratan kita tentunya kasarannya itu suratan kita kepada sang kita ini adalah Gwisda Allah dan sholat sendiri adalah satu pekerjaan yang dimana kita cari laku datar termasuk ibadah dimana gini dimana sholat tersebut jika ditinggalkan mendapatkan dosa dan jika ditinggalkan mendapatkan dosa dan ketika kita mempunyai anak seumuran tujuh tahun wajib kita untuk mempunyai anak menggul di kasih pengertian terus dipukul dengan logikannya dengan kepo toko kekang sabuk 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 wajah tarokah hulana kan yang ninggal sabuk sabuk sholat wan mukul wajah teribah hulana mukul wujang sabuk sabuk wali sabuk ketika meninggalkan sholat dimana bocah itu sudah kisaran umur 10 tahun tapi kalau masih umur 7 tahun itu masih diperingkatkan sholat tapi nak menginjak umur 10 tahun ya dikukul artinya dikukul lebih keras karena ini kewajiban kewajibannya seperti itu sebagai seorang muslim wajib semua untuk melakukan sholat biasanya enek konek-konek opo enggak lagi ngobrol-ngobrol opo ini mesti ya nek ya kaya sholat sahnya sholat sahnya sholat syaratnya sholat ini syarat sahnya sholat syarat sahnya sholat kurang lebih siji suci minal hadas asuhuri al-akbar suci dari hadas kecil dan hadas besar contohnya hadas kecil ya bar contohnya buang air kecil dan air besar itu harus disuci dibersihkan dulu terus nah hadas kecil suci ini dengan berwudu berwudu juga tentunya ada syarat-syaratnya ada rukun-rukunnya yang sudah dibahas sambung diberi berbahas ya kurang lebih ya mohon maaf ya lorah mungkin ngopi ya gerin-gerin ngopi ya saya enak yang dikirim ya berhubung enak unek-unek yang dikirim konto-konto ya saya takkan syaratnya saya yang dikirim juga saya suci benarkatnya silah dari hadas kecil dari hadas besar soalnya dari hadas besar ya kalau mungkin menginjak umur remaja berarti kalau tidak memanang ya nyawa ini indah indah terus selalu ya umur sekiranya ketekan ketekan datang bulan ini berarti ini jenis yang hadas katakan hadas susah suci menil hadas jilak beri lazibori dan juga suci awae awae suci sama hadas kolok emal terus ini si sameng awae juga suci pakaian 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 kudus suci misara dasar syarat dasar kudus pakaian suci pakaian suci juga menutup awrol termasuk syarat-syarat diperhatikan diperhatikan peralatan baju yang ketiga adalah suci tempat suci tempat yang harap di dunia syarat itu suci suci semua itu dari badan tempat pakaian itu suci dari atas kecil dari atas besar itu harus nah umpamanya pas sholat gak lalini bukan lalini hatinya gak ngerti lah nabi pakaian najis lalini tetap ya suatu gak jadi padahal gak ngerti mungkin ada dari kanan di maafu tapi mungkin jadi syarat sesuatu suci awal suci badannya suci panggung ini masuk di balinilah terus istigh balul kiblat barang namanya kiblat nafad mater mengetahui manjangnya waktu sholat itu juga perlu ikis masuk waktu luhur burung masuk waktu diketahui kalau contohnya dingin dibebakan dingin enak terus akhirnya aku turun karena aku lali ini masuk bab awkotu sholat masuk bab pot pot sholat artinya mat apa ini ini akhirnya ini sholat ini oke ini 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 keringinan untuk pilih lalu 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 aku tiba-tiba dulu gula ini bapak di sini bapak di sholat buat-buat sampai sholat ini maka cara sholatnya sholat berarti ya sudah-sara ya terlalu pakaian yang putus suci kawainya suci panggungannya suci terus istiqbalu kiblar madu kiblar dan juga mengetahui mancingi waktu sesuatu kayaknya harus diketahui biasanya menopor sementara sudah dulu untuk sholatnya daya waktu disambung lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin